Para Kepala Dusun yang tergabung dalam Forum Kepala Dusun Selombok Timur melakukan long match menuju kantor Bupati Lombok Timur. Dalam orasinya, para Kepala Dusun ini menolak kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan dan pemberhentian mereka karena dinilai tidak prosedural. Aturan ini kerap dipakai Kepala Desa yang menjadi atasan mereka untuk melakukan arogansi dengan membecat para Kepala Desa dengan semena-mena. Selain itu, pembatasan usai pencalonan Kepala Dusun yang seperangkat desa juga menjadi tuntutan mereka dalam aksi ini. Setelah hampir satu jam berorasi, masa Kepala Dusun ini diterima Kepala Subbagian Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Timur. Sebelumnya, Pemerintah Pusat telah menetapkan dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa, termasuk Kepala Dusun. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dimana dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, salah satunya mensyaratkan Kepala Dusun dan perangkat desa dapat ditunjuk langsung oleh Kepala Dusun tanpa harus melalui pemilihan. Supaya tegas, Pak Bupati, SK-nya itu adalah Pak Bupati, bukan BPNPT Pak. Ini supaya diperjelas Pak, kenapa Kepala Desa itu mengatakan saya lebih tinggi, lebih kuasa daripada Bapak Bupati. Seperti itu masa Kepala Desa beberapa orang pada. Cuma saya sekarang pertengaskan Pak, apapun alasannya Kepala Desa itu ingin memecat, Sebenarnya berdoa fitur, luar jalan, luar jalan, luar jalan, luar jalan, itu kebutuhan kami.